yang jelas dibanding ketika mereka turun melawan iya ada untuk Hansamu dan Fahudin jelas dua tembok, dua senter ini memang dia memiliki skill, memiliki visi bermain tinggal kecerdasan dan kematangan dia harus diperbaiki starting line up ini Fadil Ramdhani, ada 5 dari 11 pemain apakah Evan Dimas mampu menjadi seorang kawan Mongol ya, tim yang tentu saja pernah dikalahkan Indonesia di ajang kualifikasi Piala ASEAN Indonesia menempati posisi sebelah kiri wasir Tariq Al-Katiri telah meniup luit tanda di bulan jangkeringan sekali Febri akan tertekapin nanti puting lagi Evan Dimas mudah buat penjaga kawan dia dari Febri ya, kecepatannya kembali selalu menyulitkan ini pekanan dari oleh sejajar bawang dari Mongol kembali, karena kita mencoba karena kemampangannya, saya bisa katakan bahwa dia semakin punya percayaan diri kemudian juga dia memiliki dan yakin dengan kelebihan yang dia miliki kemudian juga menciptakan kepada Sutiqlo Sunda Gavin Kwan Ase membaca kebentuan dan menciptakan skor pertama buat Indonesia menjadi 1-0 dan ini bukan pertama kalinya Gavin untuk menciptakan gol, Bung Supri betul, Gavin juga menciptakan 1 dari 7 gol ketika itu ya di Piala Asia dan ini adalah opsi yang sangat baik dari Hansamu mencoba direct ke lini pertahanan atau jantung pertahanan dari itu membutuhkan fisik yang luar biasa, Bung Supri mencoba melakukan crossing dan positioning yang dilakukan oleh saat ini sebenarnya sudah sangat baik ya tinggal pantulan ataupun headingnya yang masih tidak begitu deras kondisi lapangan seperti ini akan masuk ke pada Paso gagal tadi sekarang dilakukan seperti inilah yang sangat dikhawatirkan oh sangat berbahaya Bu betul, mengangkat kaki ke laut tinggi ya usah dia melewati luar biasa batur masuk, futik langsung dan masuk Osvalohan lalu membuat lini pertahanan dari Mongolia Purak Puranda ya kecepatannya, kualitas crossingnya kita lihat bagaimana akurasi crossing mampu dijawab dengan sangat baik oleh Osvalohan walaupun memang dia masih berupaya memberikan umpan kepada Spaso dan istimewanya kaki kiri dan kanan Febri sangat beautiful dan situasi dengan bola jalan dia mampu mencari timing yang tepat untuk melakukan crossing yang sangat sempurna dengan kemampuan setelah penalti Sundol tadi gagal masih sadil Ramdani syuting sadil terlalu jauh menyamping di sisi kiri yang sebenarnya cukup berbahaya tadi betul, tinggal siapa yang menjadi terlalu jauh menyamping di sisi kiri dan mencoba untuk menambah puni puni gol Indonesia berhenti, betul di kotak penalti arahkan kepada gang huyak penalti lihat praktis memang sangat sulit ya dengan lapangan seperti ini dan Ado Mirsa lakukan sudah ahai 2-1 terkecil skor mau mau baik bum iya kita lihat ya bagaimana Tunggurul mencoba dengan kemampuan kaki kirinya menempatkan bola di posisi makanan dari gelas dengan screening yang dilakukan oleh Osvaldo ada pariwan mengambil disini bukan hanya sedikit tapi melombok yang ketiga buat tim nasional Maso Yeviz gol kemudian dengan situasi lapangan yang seperti ini dia mampu mental tibia juga masih mampu Febri Haryadi angkat kotak winati Osvaldo ahai pantan Febri kita lihat dia mencoba melakukan ekstrasi dan melakukan crossing sayang supaya crossingnya tidak mampu dimaksimalkan oleh Osvaldo yang nyatanya dia harus mampu bisa memberikan bola pada Osor barbahaya ah berhati-hati melakukan berhati-hati yang sangat baik dua kalinya kita tunggu Adem Tugudur melakukan ah hai nanti tiga dua sebuah proses eksekusi penafi yang sangat baik dari Tugudur ya ada ketenangan ada kepercayaan diri ya dengan kemampuan dibayangin oleh Sedem Bell masih Osvaldo cantik sekali pelanggaran Sedem Bell tadi karena memotong laju dan tindakan-tindakan yang memang memprovokasi jadi jelas pelanggaran bukan hanya memotong tapi sikut kanan yang masuk ya ke dalam dada ya Evan Dimas cantik sekali Evan Dimas wah mengolongi para pemain dari Mongolia ada tiga pemain bayangkara disini tempat Ilhamuddin Armain sutik langsung aku tadi menggagalkan sutik dari Ilhamuddin Armain ini sutik pertama ya yang dilakukan oleh Ilhamuddin setelah beberapa arahkan kepada Sosvaldo Hai luar biasa pertempuran sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Oyen Batar Bung iya bagaimana para pemain dari Mongolia menarik baju berhenti hanif sutik langsung iya keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh hanif syafandi walaupun bola pressingnya pas pakai ada lakukan sudah berbahaya dan ahoy dan untung tadi tendangannya tendangannya dari pemain Mongolia yang sebenarnya sudah sangat baik tidak mampu memaksimalkan peluangnya dengan tendangan kaki kita terima kasih terima kasih